Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan Ian Marisol Pejuang Modif Gagak Ubon Tapi long Oke Di kesempatan video kali ini Ini di belakang udah ada Motor Honda Beat Di kesempatan video kali ini Saya bakal ngasih tips dan trik Buat kalian semua Yang mau Ngebersihin rangka Baik itu rangka Baik itu daleman di Honda Beat Ini kita disini ada medianya Kebetulan temen kita Baru beli motornya Dan ini mau dibersihin ya Disimak aja videonya Bakal kayak gimana keseruannya Bakal kayak gimana tips dan trik dari Ian Marisol Oke Ini mungkin banyak yang referensi Buat kalian semua yang kemarin minta Buat tentang video Pembersihan bagian rangka sidemor Ini ternyata gak jauh beda Kayak seperti ini Oke Disimak terus videonya Bye bye Oke Ini adalah penampakannya Ya motor-motornya Rencana sih Ini motor mau direstorasi ya Tapi Kata ownernya Nyantai lah Ngerestorasinya Dan ini Penampakannya ya Kayak gini ya Kalian bisa lihat sendiri Nih Ini yang bakal saya Cuci Sama kawan-kawan saya lah Nih Tanah-tanah mempandang Bakal jadi seperti apa sih Setelah dibersihin nanti Nih Ini kayak gini ya Penampakannya Jadi Hal-hal apa aja Yang harus diperhatikan Biar Semuanya Normal dan aman Kayak gini ya Ini motor banget asli Bisa kalian lihat Kita bakal bersihin lah Dari mana dulu ya Selangnya belum di bawah ya Oke Ini Kenapakannya Let's Nah Kita bersihin ya Disimak aja videonya Semoga Bisa Menjadi Referensi Buat kalian ya Tutorial Cara bersihin Rangka Di Penelabit Intinya Cara bersihin Kerak-kerak Membandel Di motor Ini Tanah Semua Tuh Oke Oke Seperti biasa Alat 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 dan bahannya Kita pakai Yang biasa Cuci aja Koas Terus Sikat Terus Busa Kalau bau pakai Sabun colek Atau sabun pencuci piring Itu gimana Kalian juga Ya Disimak aja Langsung kita ke motornya Oke Ini Kita Seperti biasa Kasih air dulu Semuanya Jangan takut Kalau Harus Takutnya Katanya Kalau kena air Ada yang konsent Nggak sih Insya Allah Kalau Nalbit Kalau belum Dirobah Apapun Ini Nggak Nggak Baka ada Masalah Kita juga Ini Tuh Kabel Body Juga semua Disebrot Nggak ada yang Ditutup Tutupin Semua Kita kasih Air dulu Ini Untuk bagian Tanah-tanah Yang tadi Kalau Untuk Posisinya Nggak ada Oli Atau Nggak ada Minyak Kita Nggak usah Pakai Sabun Karena Menurut saya Sabun Itu Bisa Menutupi Dimana Letak Kotor Kalau Misalnya Di bagian Rangka Nggak ada Oli Nggak ada Minyak Kita Nggak usah Nggak usah Pakai Sabun Colek Atau Pencuci piring Yang kayak gitu Ya Ini Cukup Dikini Ini Ini Pemborosan Di air Itu juga Gimana Kalian Kalau Kalau Saya Biasanya Biasanya Bersihnya Kayak Gini Ini Emang Kemborosan Di Air Jadi Nggak Pakai Sabun Dulu Nanti Kalau Udah Beres Semua Intinya Gini Ngesin Dora Dora Mandel Selah Selah Nya Gitu Kalau Udah Bersih Semua Baru Disabunin Ingat Untuk Sabun Itu Belakangan Setelah Ini Bersih Menurut Kita Bersih Kita Seperu Semuanya Insya Allah Aman Alhamdulillah Selama Saya Pakai Honda Beat Setiap Mersin Sedemon Nggak Pernah Ada Konsep Di Bagian Pejita Ketika Pas Cuci Motor Ya Tidak Oke Ini Sebenarnya Belum Beres Cuman Kita Harus Tahu Dulu Ini Ini Baru Setengah Jalan Ini Kan Nunggu Kering Dulu Jadi Harus Nunggu Kering Dulu Biar Kelihatan Mana Yang Masih Kotor Dan Mana Yang Udah Bersih Intinya Tahap Disini Kalian Harus Tahu Ini Adalah Tahap Terakhir Jadi Cuci Motor Itu Sebenarnya Harus Beberapa Kali Enggak Satu Kali Langsung Beres Jadi Kita Disini Harus Nunggu Kering Dulu Semuanya Jadi Nanti Dicek Total Dilihat Semuanya Apakah Ada Kotor Lagi Atau Masih Enggak Atau Masih Udah Udah Bersih Gitu Kayak Ini Kan Ada Kotor Lagi Ini Kan Udah Bersih Nih Dan Untuk Tahap Ini Kita Bisa Memakai Sabun Yang Kita Perlukan Bisa Memakai Sabun Dan Bisa Memakai Kanebo Atau Busa Busa Yang Lainnya Lebih Enak Sih Pake Pencuci Motor Oke Kita Langsung Disabun Aja Kayaknya Ini Udah Bersih Nih Disini Kan Ada Oli Kalau Ada Oli Usahakan Pake Sabun Ya Kalian Juga Udah Tau Pake Sabun Atau Pake Bensin Dulu Soalnya Agak Susah Kalau Gak Pake Sabun Kayak Gini Ya Kalau Untuk Dari Segi Segi Yang Lainnya Kalau Belum Ada Kalau Gak Ada Oli Atau Gak Ada Minyak Gak 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 Soalnya Kalau Pake Sabun Gak 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 kan kotornya dimana gitu ntar terakhir udah beres semua baru deh oke ini disini agak sedikit membandel ya ini kalau misalnya agak susah kalian pakai bensin aja nih kalau misalnya pakai sabun corek itu susah oli kan enaknya sama bensin kayak gini tapi harus pakai sabun ya oke ini ke bawah biasanya sih sebelah sini juga suka membantel nih ini kelihatan gak sih mudah-mudahan kelihatan ya nah disini nih bagian ini suka susah dan ada oli-oli tapi biasanya sebelah sini ini juga ada oli ya udah dibersihin pakai sikat aja sikat gigi atau apalah ini pakai bahan bakar ya pakai BBM bensin aja jangan lupa pakai sabun kalau udahnya oke segitu ya nanti dilanjut lagi abone ol abone ol selamat menikmati 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 selamat menikmati